hai oke masih bersama channel Geruda teknik ini ada TV Philip ya kita cek voltase bagian output ke bike leg ya voltasenya dilihat di avometer sini itu naik di 25 volt langsung turun drop-nya teh yang jadi kendalanya seperti itu hidup tipenya ini nih model tv-nya Philip 43 pft-4002 Hai langsung saja kita buka dalamannya jadi ini tadi ketika kita cek bagian output ke backlight ini ada ya namun dia sempat drop ya turun mungkin dikarenakan backlightnya ada Hai lampu yang mati kita langsung tes menggunakan tester ya berapa voltase yang dia butuhkan tiap backlightnya dan ternyata disini ada dua kabel plus dan min 2 jadi ini menggunakan kita coba di tester ya apakah muncul tegangan kalau muncul tegangan berarti backlightnya hidup ya kita lihat di testernya nah ini yang kita coba bagian pin 1 dan ternyata backlightnya hidup pada 66 volt itu dilihat ada cahaya di lubang-lubang belakang bodi menandakan pin yang satunya ini hidup ini bagian bagian satunya baris kedua ini tidak ada tanda-tanda kehidupan dan tester pun nggak naik ya voltasanya berarti ini lampunya mati ada jalur lampu yang mati atau satu batang ini ada satu lampu yang mati di dalam rangkaian ini ada delapan batang di lampu setiap cat tupin ini ada empat baris empat barisnya oke untuk selanjutnya kita bongkar semua ya tidak ini udah dipastikan backlightnya mati Hai kita bongkar di bagian spekernya jadi dalam TV ini ada delapan batang yang backlightnya setiap jalur kabel backlight itu dibagi dua ya makanya di jalur ini ada 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 dua kabel atau empat ya dua min dua plus gitu ya jadi masing-masing empat empat batang empat batang dayanya yang dibutuhkan oleh backlight ini setiap jadi tadi empat batang itu nilainya 66,5 volt ya setiap batang yaitu 16 volt ya setiap batang backlight itu ada 16 volt kurang lebihnya dan sebat satu batang itu ada tiga mata kancing kita pastikan berarti setiap backlightnya satu backlightnya ini dia dayanya sekitar 6 volt 8 bagi dua empatnya setiap empat batang yaitu membutuhkan daya 66 volt terus dibagi empat ya di bagi empat berarti kurang lebih 16 16 ini setiap batangnya ada tiga mata Hai kancing backlight ya the backlightnya enam volt ini kemungkinan ada yang mati satu jalur ya di satu jalur satu jalurnya full hidup yang masih bisa hidup namun karena dia sistemnya protect karena ada satu yang mati sehingga sistemnya ini protect tidak mau hidup ya sehingga ketika televisi nyala karena backlight nggak hidup otomatis gambarnya gelap namun masih ada gambarnya di dalam gitu ya jadi awalnya itu ini televisi ini ketika dinyalakan muncul logo Philipnya sebentar lalu mati oke selanjutnya kita bongkar sampai habis pembongkaran pembongkaran PCB sudah selesai TV motherboardnya sudah kita bongkar selanjutnya kita bongkar di panelnya tikonnya ya sudah lanjut di bagian ini cover LCD nya kita harus hati-hati dalam pembongkarannya ya karena ini rawan ya pelan-pelan saja jadi kalau LCD nya sudah kena ini ya sudah sudah nggak bisa diapa-apain ya di dalam pembongkarannya harus hati-hati pelan-pelan saja oke bagian klem-klem nya kita lepas perlahan jangan sampai LCD nya tercepit ya kanan-kiri kanan-kiri nilis bagian depannya nih harus kita congkel pelan-pelan kita putar bagian sisi bawahnya oke kita kondisi di luar hujan ya guys jadi agak berisik oke sudah kebukaan ya untuk link bagian depan LCD selanjutnya kita angkat LCD nya ya oke harus hati-hati ya guys betul-betul hati-hati ini 43 inci lumayan besar ya nah ini di sini kita temukan ada lem nih ya ada lem LCD nya nih untuk pinggir bagian tengah sisi kanan atau sisi kiri nih nah ini ini lem LCD nya ini kita harus buang dulu lem LCD nya untuk di sebelah sana juga ada nih di sebelah sini nih nah ini tengah ya bagian tengah sini juga ada ya lemnya jadi keliling tuh ada 1 2 3 4 ada 4 sisi yang ada lemnya ya supaya angkatnya enak ya ini kita sudah belikan cairan ya kita oleskan di bagian lemnya supaya lemnya ini cair ya kita buang lemnya dulu menggunakan cairan bisa menggunakan bensin atau thinner ya kalau saya ini menggunakan thinner biar cepat lemnya itu menghilang lemnya bisa mudah tenangkan ini cara menghilangkan lemnya guys sudah selanjutnya kita angkat pelan-pelan ya guys kita tambahin lagi nih sambil kita angkat-angkat sedikit hati-hati bagian panel panel decon nya sudah terlepas lemnya tuh kalau tadi susah nah itu panel decon nya juga harus diangkat jangan sampai nyangkut ya dan jangan sampai robek oke kita pelan-pelan saja ya guys nah bagian sana sudah kebuka bagian kanan dan kiri sudah kebuka selanjutnya bagian depan masih ada ini masih ada lem yang nyangkut sedikit nih dan sepanjang alhamdulillah ya alhamdulillah sudah kebuka LCD nya dan kalau sudah seperti ini udah tenang ya kita letakkan di atas tetakin menggunakan kain ya bawahnya ya jauhkan dari jangkauan anak-anak oke eh lanjut guys kita bongkar di dudukan apa ini dudukan LCD ya dudukan LCD nya kita buka cari congkelan dulu kalau seperti ini tinggal ngebut aja ya tapi tetap pelan-pelan kayaknya growing up bunga AA bar wen air lima bayern ayam selamat menikmati 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 Hai ini plus gini deh silahkan tuh manggil kita satu dua satu saya hidup gitu Hai hidup sama ya 14-18 hidup lagi selamat menikmati 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 mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati